sampai kejauh orang mengisar oh ya iya saya akan mengisar orang orangnya mengisar hei alhamdulillah kena alhamdulillah cekeng kan anaknya kena orangnya selamat mengisar om jih kik kik berapa orangnya selesai kakak 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sobat kejamannya dengan hitung 80 channel channel yang konsisten melalui tentang serba-serbi dunia burung dan hiburan edukasi serta pola perawatan saya tiadari di video kali ini saya akan mengulas pengalaman dari sobat kejamannya yang kebetulan ini saya juga habis menggantap burung dan ada salah satu burung dari sobat kejamannya yang lepas ya dan ini sekarang burung sedang hinggap di pohon jambu yang letaknya cukup tinggi ya jadi cukup membuat sulit untuk ditangkap kronologi kronologinya burung lepas waktu dia membetulkan tang ringan yang jatuh sewaktu membuka kerodong ketika sedang membetulkan letak tangannya burung melaprak dan keluar melalui pintu yang sedang terbuka sehingga sehingga lepas dalam ini seperti diubahkan untuk dapat ditangkap kembali tentunya dengan bantuan juga dari rekan-rekan sobat kejamannya yang berada di lokasi seperti terlihat burung letaknya sangat tinggi ya ini masih dirembuk bagaimana cara menangkapnya dan ini juga ada master dari pemburu burung mas ajar gerandong yang sedang merembuk bagaimana cara untuk menangkap burung tersebut semoga dapat tetap dibadoakan bersama-sama juga banyak diusahakan sesuai dengan harapan teres tersebut teman orang-orang yang gini untung-untungan dokonek bingung ya dokonek apa maning di kolot dong kolot buko yung ot lengket poro mendung ayo kayaknya eh tuh nanti langket orok polo kenyang ampul jenggot sampai bukanya kecepit-kedisitan nege-nemore Insawang cekalo setelah dirembuk akhirnya diputuskan untuk dipulut ya murahnya dengan dieksekusi oleh Mas Jambu yang dibantu oleh Mas Fajar Bandung kita doakan bersama-sama ya semoga cepat ditangkap apapun hasilnya setelah kalau dipulut juga resikonya pasti burung akan rusak bulunya tetapi yang penting kata pemiliknya yang penting tertangkap dahulu masalah bulu nanti juga dapat tumbuh kembali bismillah Mas Jambul semoga cepat kena ya sesuai harapan kita bantu dia akan dari bawah sini semangat Mas Jambul terima kasih selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya kena sobat kejamannya sekalian Masih rejeki nih Alhamdulillah Alhamdulillah kena Alhamdulillah Alhamdulillah walaupun bulunya rusak Tetapi yang penting perlu Masalah bulu dapat kita Pelihara dan dia juga akan tumbuh kembali Ini yang sedang memegang burungnya Master dari pemburu-burung Lepas Mas Fajar Grandong Sejumlah menawan ya Dan ini sebenarnya ada Mas Jabu yang sangat eksekusi Yang memak eksekusi dengan sangat baik Dan sangat sempurna Sehingga burung dapat Sempurna terkena pulut Dan akhirnya tertangkap kembali Biasa baik Biasa baik Nah kadang memang kalau sudah begini Dilemah ya Alhamdulillah Bulunya Kalau terkena pulut juga Pasti akan melengkap Dan banyak yang terjadi Tetapi apapun itu Yang penting burung Sudah tertangkap Nah Masih rejeki juga Selamat mas yang punya burung Biasa besok minyak dong minyak minyak goreng minyak goreng oke sekian dulu info dan video dari jangan lupa bagi sobat kejauh mania untuk subscribe like share and comment agar selalu dapat memberikan info-info terupdate bagi sobat kejauh mania kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kejauh mania kenahan isya Allah Alhamdulillah sedulah ngena di atas yang hilang lah dari patarong buta hilang di dong di banggung banggung banggung